Hai kalian susah hijau M kuning kaitai susah mendapatkan hijau di wilanok jangan khawatir teman-teman kalian setelah melihat video ini didamai 5 menit langsung bisa jago hijau kayak propera teman-teman Oke guys welcome to agen mitmia balik lagi bersama saya teman-teman dan semangat di file better gun lagi ya guys Oke teman-teman jadi pada video kali ini atau konten kali ini ya teman-teman seperti biasa sesuai judul tentang lain aku bakalan kasih tahu tips rahasia headshot yang digunakan untuk para provider supaya kalian bisa jago headshot seperti mereka ya teman-teman so sebelum lanjut ke in game ataupun tipsnya kalian like dulu video ini dan di subscribe teman-teman agar apa agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya dan tetap semangat aku supaya kasih tips tutorial seputar tentang game repair ini ya teman-teman aduh Oke langsung saja kita tips tips yang pertama adalah atur sensitifitas kita harus atur sensitif settingan atau sensitifitas untuk headshot yang terbaik dan akurat karena ini merupakan faktor paling krusiar makin banyak ditingkatkan sensitifitasnya makin banyak juga presentasi headshot fire fire salah satunya setting terbaik untuk aku menghasilkan headshot satu tab atau onetab adalah meningkatkan sensitifitas retosing ke angka 100 sedangkan generasi sensitifitas atur ke angka 85 ya teman-teman jadi kalian itu atur sensitifitas seterbaik mungkin atau senyaman mungkin bagi kalian untuk di mode peperangan ataupun di game prepare ini ya teman-teman nah untuk sensitifitasnya aku sarani kalian bisa pakai aja di video ini ya teman-teman aku bakalan kasih sensitifitasnya ya teman-teman ini tanpa DPI war itis sama al-diver di jamin em kalian bakalan nempel seperti cheater teman-teman lanjut ya teman-teman tips yang kedua adalah kostum al-hude nah banyak yang merekomendasikan tingkat mengganti setting layout atau permainan yang masih di prepare karena tiap karakter mempunyai settingan yang berbeda-beda maka kalau di ganti akan memenangkan karakter dan bisa jadi tidak sesuai dengan mereka ya teman-teman atau tidak sesuai dengan ekspetasi kalian untuk memakai karakter itu kalian kalau kalian udah customernya udah nyaman terus kalian ganti nah itu nanti teman-teman kalian bakalan susah mendapatkan headshot ya teman-teman oke ya teman-teman tips yang ketiga adalah posisikan crosshair ya teman-teman nah ini nih yang kalian belum tahu nih ini kecil sepeleh ya teman-teman crosshair ini di campfire ini sangat berperan ya teman-teman untuk kalian untuk mendapatkan headshot ya teman-teman ini adalah salah satu faktor paling vital yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya headshot ya teman-teman presentasikan menghabisi lawan juga sangat tergantung dari posisi crosshair adalah ukuran garis bidik jadi sangat direkomendasikan saat akan berhadapan dengan lawan atau dengan menjelajah coba arahkan posisi tembak target sedikit ke atas menghadap ke langit ya teman-teman nah ini nih teman-teman saat kalian itu mengadrak ataupun mau mendapatkan headshot ya teman-teman posisikan crosshair itu ya teman-teman ya pertama arahkan dulu ke area yang titik yang berbeda lalu kalian karena crosshair nya sudah berwarna merah lalu kalian saja ngedrak dengan drag huruf jv dan i ya teman-teman sesuai tergantung kalian dan untuk dpi yang untuk dpi yang aku rekomendasikan untuk kalian dpi saja 500 ya teman-teman itu udah super licin banget nah teman-teman kalau kalian kurang licin kalian bisa pakai dpi 600 ya teman-teman nah kalau nggak super juga HP kalian kalian bisa pakai dpi 400 sampai 500 kalau pakai CCTV tas yang ada di video ini ini ya teman-teman nah tips yang keempat adalah geser dan tembak teman-teman salah satu trik penting dalam melakukan headshot dalam repair adalah untuk menggeser tombol joystick ataupun ukuran tombol tembak ke arah bawah dan arahan tombol full fire ke atas ya teman-teman kedua harus dilakukan secara bersamaan secara ini akan mempermudah kalian untuk menyeser target dengan sangat mudah dan mengapisi musuh hanya dengan sekali serangannya teman-teman nah sekarang posisikan tombol tembak ke bawah lalu kalian ukurannya kalian bisa kecilkan sedikit untuk apa saat kalian untuk menembak musuh dan untuk mendapatkan headshot itu kalian itu lebih mudah dalam ngedragshot atau menebak saat berlawanan dengan musuh ya teman-teman atau berhadapan dengan musuh ya teman-teman 90% kalian akan mendapatkan headshot sih teman-teman nah tips yang kelima adalah pilih karakter yang akurasi serangan ya baik ya teman-teman tiap di prepare memang dilengkapi dengan kelebihan masing-masing tapi tidak semua menembak dengan akurat karena itu kalau ingin melakukan headshot dengan baik disarankan memilih karakter yang tingkat akurasi serangan baik ya teman-teman salah satunya seperti adalah Laura karakter ini memberikan atau memiliki kemampuan teman-teman untuk meningkatkan akurasi makin naik levelnya kemampuan pun makin baik jadi kalau dipasangkan dengan senjata yang tepat Laura akan melakukan headshot dengan sempurna nah ini juga ya teman-teman faktor agar kalian itu mudah headshot itu adalah memilih karakter yang memiliki akurasi tingkatnya untuk melawan target dalam satu peluru ya teman-teman jadi kalian memilih karakter itu jangan asal-asalan ya teman-teman yang memiliki akurasi akurat dalam menembak untuk kalian itu mempermudah mendapatkan headshot ya teman-teman nah ini nih yang paling utamanya adalah gunakan senjata yang tepat untuk headshot nah selain memiliki karakter yang tepat senjata yang digunakan juga harus tepat dan sasaran pilih senjata yang memiliki akurasi headshot salah satu seperti M60 yang mempunyai kapasitas amunisi yang banyak-banyak ini mampu menghasilkan damage sebesar 56 poin nah kalian juga penting dalam memilih senjata aku saranin untuk kalian untuk belajar headshot ya teman-teman aku saranin kalian pakai senjata desert eagle M500 woodpecker AC dan lain-lainnya seperti kalau senjata dekat kalian pakai saja senjata shotgun shotgun panjang sepas dan lain-lainnya ya teman-teman nah inilah tips yang terakhir ya teman-teman kalau itu berbanyak latihannya teman-teman karena apa pastinya kalian ingin jago headshot itu tidak mudah membutuhkan atau memperlukan banyak latihannya teman-teman tip yang terakhir ini untuk semua pemain kita harus latihan sama juga dengan game lainnya ya teman-teman kita harus banyak berlatih kalau mau di jago gunakan latihan adalah untuk meningkatkan memori otot kita jadi kita akan terbiasa dengan taktik yang dibutuhkan ini dengan sekali tab saja teman-teman nah itu saja tips dari aku semoga kalian dipermanfaat untuk kalian bisa nambah headshot dan nambah jago di game repair lagi ya teman-teman saya semoga Gadget saya undur diri